Halo teman-teman, kembali lagi di gaming channel, kali ini kita bakal sekolah ya, sekolah alias kuliah di youtube, kali ini saya bakal memberikan informasi ke teman-teman gimana cara membuat tim yang stabil, kuat dan pastinya bisa ngebantai musuh-musuh kalian, dan caranya adalah kalian punya tim atau kalian punya teman kompak untuk bermain bersama ya, kenapa? karena kalian yang pengen main menjuarai turnamen, bahkan nasional sampai internasional lokal ya, mungkin se-RT dulu, sekeluarga dulu ya, lawan bapak emak, lanjut ke saudara, baru ke RT, ke RW, baru ke nasional, jadi kita bakal ngebahas tentang, bukan build disini ya, kita bahas tentang komposesi tim yang baik dan benar, jadi disini saya bakal ngebahas tentang semua hero, hero pertama adalah hero tank, hero tank ini ada beberapa hero ya, ada 10 hero tank yang ada di arena valor Indonesia yang saat ini, versi 159, gila, tau aja lo bang, asal ngomong gue, gak tau itu bener-bener salah ya jadi ini adalah hero tanknya, jadi saya bakal rekomendasiin ke teman-teman, pertama dulu, pertama dulu itu hero-nya dulu ya hero yang sangat oke adalah pertama, eee, Chowner Chowner ini adalah gajah, yang super kuat, dan ini adalah hero yang selalu direkomendasiin, karena ini bagus banget untuk war, dan selain itu juga survival ke temannya oke, gak gampang mati, damage gede, dan ini perfect banget hero-nya untuk sebuah tank itu adalah Chowner yang pertama kedua adalah Crash, Crash adalah hero yang oke banget buat ngebuka war, tapi seringkali player di Indonesia itu kurang oke karena napsuan atau timnya kurang oke, bermain seperti warrior, padahal tank itu rolenya untuk menjaga archer dan magician yang ada di team ataupun, eee, bisa ngebuka war, tapi tergantung kondisi ya, itu untuk Crash berikutnya adalah Tara Tara ini adalah hero yang oke banget, karena dia survival-nya tinggi, bisa buat late game asalkan build-nya bener sebagai tank dan, buat teman-teman yang bisa nguasain hero yang satu ini, ini bisa buat ngebantai asasnya musuh sebenarnya sebenarnya, tapi bisa salah juga ya selain itu, tank yang lain seperti gerak, itu bagus banget kenapa ini bisa buat nyoling musuh? jadi sebenarnya semua hero tank itu oke lah cuma ada beberapa tank yang kurang oke survival-nya kurang jarang dipakai, karena dia tidak termasuk dalam meta meta itu apa? karena kita setiap update, selalu ada yang istilahnya nge-nerve, nge-buff, ataupun nambah hero baru jadi, selama beriringan waktu, kalian melihat turnamen di luar sana, untuk game-game yang lain, pasti ada metanya metanya itu misalnya, hero-hero tertentu yang jadi jauh lebih kuat misalnya kalau Dota itu terakhir di Kantrup ya Lycan-nya jadi kuat banget, terus Necropos-nya jadi kuat banget jadi itu bener-bener, jadi di turnamen mereka cuma pakai itu-itu aja, jadi itu fatalnya di lapangan kalau perubahan itu harus kita ikutin jadi gini ya, saya bakal ngebahas hero dikit, itu 3 hero yang paling saya favoritin sebenarnya tapi teman-teman, 4 ya, kalian bisa pakai yang lain, lumbur itu kombinasi dengan crash itu oke banget karena lumbur skill 2-nya shield, crash skill 2-nya shield jadi itu bener-bener oke banget, dan untuk warrior, sebenarnya warrior itu adalah hero yang wajib ada setiap setiap bermain dalam satu tim, jadi tank itu ada 1, minimal, warrior itu minimal 1 atau 2 kenapa? warrior ini adalah hero yang paling cocok buat ngekill archer musuh contohnya Jepis, Ormar, Lubu, Skut, Janice, Malok, ini adalah hero pembunuh archer jadi teman-teman yang main warrior, belajarlah untuk ngebunuh archer ya kenapa? karena seringkali saya lihat warrior itu ngejernya tank cek ngejernya tank bro, udahlah ya, gak usah dibahas kenapa ya dan itu terlihat sangat pro banget alias ya gue juga gitu sih kadang-kadang itu ya teman-teman ya, berikutnya adalah assassin assassin-nya adalah hero yang paling membantu dan kalau bisa dibilang role-nya carry, karena dia mengembalikan keadaan atau menghancurkan keadaan jadi kalau butterfly kita ancur, pasti tim kita ancur deh kemungkinan besar, nakrotnya ancur-ancur, batmannya ancur-ancur jadi kalau saya pilih sih nakrot paling oke disini kenapa? mobilitas tinggi, bisa ngepush dengan cepat bisa ngegang di awal, bikin musuh down mental dan gameplaynya agak ruwet sedikit ya jadi teman-teman yang bagi pemain assassin saya sarankan untuk menguasai nakrot khususnya untuk player-player yang pro mau ngelawan melakukan MOCAP bisa belajar nakrot kalau gak bisa nakrot minimal batman-nya pro banget lah ya berikutnya adalah Magician Magician ini banyak yang hebat ya tapi, tapi, tapi hanya beberapa yang saya rekomendasikan untuk dilakukan atau digunakan saat mengikuti turnamen misalnya, Kali kalau teman-teman melihat di luar banyak banget player yang menggunakan Kali saat turnamen kenapa? Kali ini sebenarnya dia hebat, tapi gak hebat-hebat banget sih kecuali kamu jago banget kontrolnya karena skill satunya sih sebenarnya mengerikan banget Eternal Blame ini nge-slow-nya ngeri banget jadi kalau di awal-awal buat nge-gang jadi kalau lawan kita lagi awal-awal nge-hutan ini adalah hero yang bagus banget tapi di Indonesia masih jarang banget player yang bisa gunain magia dengan baik jadi saya sih gak rekomendasi ini ya cuma gak setau doang tapi kalau kalian yang pengen main Magician, saya yang rasakan ini nih saranin Kriksy Kriksy ini paling gampang cooldown paling cepat paling sakit dan super lah super banget nih hero Kriksy adalah hero pengganti archer jadi gini ya kalau kalian milih magia ya usahakan untuk gak pakai archer karena role magia dan archer itu mirip mirip banget mereka seperti poke ya atau ya demi dealer di tim kalian buat nge-bantai musuh-musuh kalian berikutnya adalah Alistair Alistair ini adalah hero late game yang kalian saya bisa yakin kalau kalian main di atas 15 menit musuhnya cuma ngetik satu doang satu kalimat Alistair dulu coy Alistair coy karena ini hero yang bener-bener gila banget skill 2-nya kalau lawan lawan late game ya itu 3 hero yang paling oke sih sebenernya berikutnya ada Meganga sebenernya lumayan tanky tapi kalau di awal game musuhnya asasnya aktif aja udah stress stress lah jadi makanan doang dia usah juga oke tapi kembali lagi ke gameplaynya tapi yang saya saranin pertama adalah Kriksy yang kedua adalah Alistair karena Alistair ini termasuk grade S untuk saat ini sebelum di update berikutnya mungkin season berikutnya bakal kena apa namanya kalau Kriksy sih katanya infonya season berikutnya bakal kena nerf jadi kemungkinan besar Kriksy nggak bisa hebat sekarang lagi nantinya berikutnya adalah Archer Archer yang paling hebat siapa sih bang Archer yang paling hebat itu sebenernya ada Yon dan Violet Fennec itu pusher ya lebih ke pusher dan kurang oke karena lama-kelamaan kalian bakal ngerti deh setelah kalian nyobain jadi saya saranin pakai Violet atau Yon kenapa Yon? Yon ini hebatnya satu teman-teman ketika dia pakai skill pasifnya skill pasifnya ini nggak bisa kena mail of pain jadi dia itu kuat banget dan ini menurut saya sih rada-rada ngebug ya karena ini physical damage jadi si Yon itu kalau crash ya misalnya pakai mail of pain kena pasifnya si Yon kena demi kan gede tuh tapi Yon itu nggak bakal merasakan apa-apa jadi Yon ini masih kuat banget saya nggak tau bakal di nerf atau nggak dan ini kalau kalian bisa gunain dengan baik dan bener sih oke banget Violet adalah hero yang sering diandalin di luar karena mobilitasnya tinggi dia bisa kabul dari assassin ya tapi saya masih bingung ya karena buildnya masih belum ada yang belum ada item satu item yang untuk ngurangi regen belum ada jadi Violetnya masih under under perform banget lah kurang oke banget dibandingkan kalau ada item berikutnya yang update jadi ada item khusus untuk Violet untuk ngurangi regen musuh jadi tank-tank gitu nggak bisa survive dengan mudah kalau lawan Violet sejak sekarang itu Violet tuh mukul tanknya tuh susah banget ya tapi saya tetap saranin sih Violet dan Yon kalau Valheim jangan digunakan waktu turnamen atau kalian bakal dicacimaki atau dibantai karena range-nya dekat lembek banget dan damage-nya kurang oke sayang banget ya itu sangat cocok untuk di game-game awal untuk support saya nggak saranin untuk menggunakan kecuali kalian pro banget pangkat 3 ya karena ini bener-bener jelek banget kalau dipakai buat war jadi untuk komposisi timnya saya bakal bahas ya yang pertama adalah 2 tank 1 warrior 1 assassin dan 1 mage oke itu adalah komposisi yang standar standar tapi itu cuman kuat di early sampai mid game kalau di late game itu kalah oke 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 kenapa demi 2 tank karena 2 tank ini bagus buat di awal untuk buka war di awal ketika di udah mid game itu tank itu sudah nggak gitu berguna kecuali timnya on banget dengan build yang super kacau kalau mereka pro aja dikit udah mantep lah udah hancur lah sudah tim kita atau 2 tank 2 warrior 1 assassin assassin itu wajib wajib ada kenapa ini asusnya adalah pusher kalau nggak ada asus nggak bisa bunuh tower dengan cepat kita butuh tower untuk nyari duit 2 warrior itu seperti apa misalnya jepis dan skut misalnya kalian bayangin kalau satu tim ada jepis dan skut ionnya mau jadi apa coy nggak ngerti lah ya apalagi kalau jepis dan skutnya imbang eh imbang kompak misalnya kemarin jepis dan nakrot aja sudah seperti itu musuhnya tau kan kenapa Vietnam nggak pake hero yang lain karena mereka adaptasi ke updatean Indonesia mereka belum boleh pake hero yang walaupun nggak ada di sana gitu bayangin kalau mereka pake itu waduh jadi tempe goreng kalau ormar saya kurang menyarankan kenapa ketika musuh kamu pake skut eh skut pake chowner sudah lah nggak ada yang bisa kena stun di tim di tim musuh jadi jangan pake ormar ya kalau untuk turnamen malah boleh itu untuk komposisi timnya 2 tank 2 warrior 1 assassin 1 magic 1 atau tank 2 warrior 2 assassin 1 atau ini lebih ekstrim lagi temen temen warrior 3 tank 1 assassin 1 gimana itu contohnya bang tanknya misalnya tank itu paling oke itu crash sebenernya kalau chowner itu hitungannya support ya kalau kalian mau bikin chowner juga oke jadi kalau kalian mau bikin tank itu paling oke adalah chowner pasti harus ada di dalam tim kalian dan kedua minimal crash atau 10 itu dua kalau 131 disini kalian bisa milih crash di warrior kalian bisa milih skut jepis dan maloh ini bakal managing banget asasinya nakrot kenapa mage dan archer itu tidak diutamakan sebenernya mage dan archer itu untuk game late ketika kalian main game late itu mereka oke banget oke banget oke banget tapi ketika musuhnya ada 3 warrior lu mau jadi apa Arthur coba mage mau jadi apa jadi sebenernya dalam pertandingan match di MO Cup misalnya itu kebanyakan orang cenderung takut untuk war ya sebenernya gak sesulat sesulat itu lu gak sesulat lu gak pernah ikut MO Cup ya nampaknya juga komentator emang komentator bola harus jago ronaldo gitu ya enggak lah ya kan jadi gitu ya temen temen ya bisa nyobain 131 221 12 11 ya mage dan archer itu sebaiknya tidak ada 2 dalam 1 tim 1 archer atau 1 magia aja jangan lebih jadi kali ini saya bahas sedikit ya untuk archer dan magia untuk kali hebatnya dia bisa keluarin magic damage atau war jadi pusingnya cepet banget archer juga sama untuk pusing itu cepet banget tapi ketika assassin nakrut kamu pro aja udah mantep jadi kalian punya wajib punya 1 player assassin yang pro banget wajib karena assassin lah yang membuat tim kalian jadi oke banget kedua adalah tank yang oke banget dan ketiga adalah warian ngokak banget archer salah lagi gak usah pintar-pintar lah ya yang penting kita main aja ya oke temen temen jadi itulah temen temen untuk guide kali ini kita bakal lanjut lagi berikutnya ini sementara itulah untuk komposisi tim yang paling oke saat ini untuk meta saat ini jadi buat temen temen yang terhibur jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi dan merasa ini berguna jangan lupa tekan subscribe ya walaupun ini gak jelas banget jelas lah ini jangan soal-soal lalu bang oke see you again in the next video bye-bye selamat menikmati Terima kasih.